Halo semuanya balik lagi sama gue hotdow dan di video kali ini gue akan nganalisa kesalahan pemula yang bikin rank kalian stuck ya cuy video ini mungkin berlaku bagi kalian yang ranknya itu masih kayak sekitaran gold sama platinum ataupun silver ya pokoknya yang di bawah diamond lah ya dan mungkin kalian ngerasa aduh kok rank gue stuck mulu sih sedangkan banyak player baru yang udah tiba-tiba udah diamond aja gitu ya mungkin itu player barunya mungkin gara-gara pakai greatsword tapi gue nggak bakal ngebahas greatsword disini gue bakal ngebahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan rank-rank mungkin gold dan platinum dan kebawahnya jadi kemarin gue main pakai akun smurf ya bisa dibilang dan itu ranknya tuh masih kayak sekitar gold platinum kalian bisa lihat sini dan kita ngambil contoh aja mungkin satu game ini disini ya ini karena dicontohnya bagus banget tapi disini juga gue pengen menunjukin satu poin dimana kesalahan pemula yang paling sering gue liat itu mereka suka banget Dodge kedalem Dodge kedalem itu jadi misalkan mereka tuh suka pengen banget ke belakang kita ya pokoknya ke belakang kita Dodge kedalem gitu ya jadi kita lihat sini dia udah ngelakuin Dodge ya tanpa alasan dia ngelakuin Dodge disini cross ya ya jadi gue bisa dapat free free di-punish lagi disini side light downlight gravity cancel interesting nah disini dia Dodge kedalem ya seperti yang gue bilang dia disini Dodge kedalem jadi pengen ke belakang gue lalu dia pengen ngebales gue Oke ini sering banget terjadi di rank rendah dan mungkin gue tahu banyak kalian yang mikir kayak gini jadi kalau misalkan kalian udah kena combo atau string kalau tuh pengen cepet-cepet ngebales ya kalian lihat disini crossnya tuh pengen cepet-cepet banget ngebales dia Dodge kedalem lalu dia langsung straight up ke gua ya dia pengen ngebales gitu tapi dia mungkin nggak nge-expect gue udah tahu pemula tuh suka Doge in jadi gue panis lagi gendangan gerakan yang sama disini weapon dia udah hilang karena dia udah ke damage terus-terusan dan disini dia situasinya harus ngambil weapon mungkin beberapa dari kalian juga mikir ah gue pengen cepet-cepet ngambil weapon nih berarti gue Doge in aja gitu set kena lagi jadi meskipun di situasi sebahaya apapun atau seburu-buru apapun kayak misalkan tadi dia pengen cepet-cepet ngambil weapon jangan sering-sering Doge in Oke apalagi kalau misalkan Doge dulu tuh udah pernah kebaca sekali kayak misalkan disini misalkan Doge dia ke dalam udah kebaca ya tapi dia masih ngelakuin Doge in dimana gue cuma bisa muter apa gue tinggal muter aja gitu terus ngelakuin string yang sama free damage lihat damage dia udah merah kehitaman gini ya jadi emang mungkin di rank-rank rendah itu suka banget untuk Doge in ya karena seperti yang gue bilang tadi kalian tuh pengen banget buat cepet-cepet ngebales tapi kalau misalkan misalkan di rank-rank tinggi itu justru lebih banyak tuh mereka tuh ngedoge keluar diantara Doge keluar atau Doge keatas karena mereka pengen cari space ya mereka pengen reset tuh tadi gue udah kena string sekarang gue coba ke ujung map dulu atau gue cari jarak dulu biar gua nggak kena hit lagi karena dikit banget kalau misalkan kalian analisa ada gameplay pro player itu dikit banget yang Doge mungkin sekali atau dua kali tapi mereka nggak mungkin nge-doge-doge-in sering banget makanya gue waktu pakai Orion di rank-rank gold ini gue cuma sidelight mundur downlight karena gue tahu semuanya bakal Doge-in Oke lalu kita ngambil contoh full game di sini ya gimana gue masih pakai Orion dan lawan gue Valkov inget ini ranked ya jadi nggak ada tujuan teman-teman untuk kalian buat ngetown ya mungkin untuk ketemu ketemu temen dekat di rank-ranked nggak apa-apa lah nyapa gitu lah ya kan buat friendly match gitu tapi biasanya mungkin ini nggak ada di friendly smurf gue jadi kenapa ngapain dia ngetown gitu ya jadi nggak ada tujuan ya karena kan rank-ranked itu sebenarnya tujuannya untuk menang ya jadi kesalahan pertama yang dilakukan oleh Valkov itu adalah ngetown ya mungkin untuk so asik teman-teman nggak apa-apa sih ya tapi kalau gue dulu kalau misalkan ngetown gitu ke teman-teman gua pasti teman gua nungguin buat gua ngambil weapon juga jadi adil gitu ya di sini kesalahan pertama dia ngetown sama stranger atau orang nggak dikenal oke oke dia dapet side belum ada kesalahan sejauh ini mungkin down airnya bisa di situasiin lebih lagi lebih mantep lagi karena disini gue bener-bener jauh banget ya dia dari sebelum ngetown air juga udah ngeliat gue jauh banget di sini gua nggak mungkin ke dalam ya udah arahnya gua keluar jadi ngapain di down down air ke sini dia ngedown air angin ya ini sering banget terjadi sama player side ya karena emang gerakan approach side itu sebenernya cuma down air doang sih bisa dibilang down air sama side light jadi emang susah ya nggak apa-apa ya dia recovery ke arah sana entahan apa guan air miss jadi down airnya miss lagi dua kali pokoknya kalau kalian gerakannya udah miss itu jangan terlalu sering dicoba di stok yang sama ya kalian lihat di sini ini down airnya bener-bener nggak ada tujuan ya ini down airnya di sini hitboxnya di sini gua di sini jadi kalau bisa ini bisa dibilang kesalahan juga sih ya kesalahan yang kedua dari Volkov ini adalah dia suka attack random dimana bisa dibilang panic attack ya dimana kayak kita belum ngehit sama sekali ini karena udah lumayan lama ya udah 18 detik belum ada yang ngehit sama sekali oke akhirnya gua dapet punish tapi gua miss dia pengen coba down air lagi di sini gua rada-rada blunder tapi gua nggak mati gua balik lagi dan itu weapon throw nya miss paling bisa ngekill gua di situ oke udah udah balik stage weapon throw oke gua punish di sini nah ini dia kesalahan ketiga yang penting banget ya mungkin di game sebelumnya yang cross tadi bisa dibilang gua bilang jangan buru-buru ngambil weapon tapi kalau di situasi kayak gini di situasi kayak gini ini bener-bener gua nggak bisa berkutik kalau misalkan dia ngambil weapon mentok-mentok tuh paling cuma weapon throw atau side-seek Orion tapi side-seek Orion itu paling gua harus ke ground dulu lalu gua harus side-seek baru nyampe buat ngenain ini tapi dia pasti nggak mungkin kena hit gua dia pasti bisa ngambil weapon lalu cabut dengan aman tapi di sini apa yang dilakuin dia malah putar balik lalu down air ini udah kesalahan banget di game sebelumnya gue tadi bilang kan ya jangan terlalu cepet tapi kan itu kesalahan yang cross lakukan itu dia doge in mulu makanya kena mulu tapi di sini dia nggak harus nge-doge tapi bisa dapet ya jadi kenapa dia harus unarm down air yang damage-nya tuh nggak seberapa dibandingkan ngambil weapon inget weapon itu tuh advantage-nya lebih dari 80% dibandingkan unarm atau tangan kosong ya apalagi ini map-nya tuh Thunder guard dimana dia kalau down air itu bisa nembus ke bawah dan dia nyangkut di situasi kayak gini jadi dia harus naik buat ngambil weapon tapi apa yang terjadi dia pengen ngambil weapon di sini keliatan banget ya tapi malah gua punish pake neutral layer jadi udah nggak mungkin dapat lalu kesalahan lagi di sini banyak banget ini mungkin dari kalian yang ngelakuin kesalahan ini yaitu ground pawn di ground ya ground pawn di ground itu jangan pernah dilakuin mungkin sekali sekali aja sekali atau dua kali di satu game apalagi pakai spear tapi banyak banget pemula yang mereka tuh suka loncat tinggi ke atas lalu ground pawn itu gerakan yang jelek banget kenapa karena kalian bisa dipunyai secara gampang mungkin kalau misalkan di rank rendah kayak di silver atau di gold rendah kayak gold 1 gold 2 itu ground pawn pake spear tuh mungkin masih kena-kena tapi kalau mungkin udah mulai kayak platinum itu mungkin mereka udah mulai ngerti buat nge-punish jadi kayak gini gua udah ngerti gua udah ngeliat dia pengen ground pawn jadi gua tinggal landai aja gitu kan kan udah pasti kena gitu itu kesalahan lagi dari vokov ya lalu disini karena kesalahan yang ketiga itu yaitu nggak ngambil weapon sekarang dia depresi ngambil weapon liat dia nggak nge-attack gua lagi pake unarm tapi dia pengen ngambil weapon tapi gua manfaatin weapon star yaitu ngejagain dia dari weapon oke jadi kesalahan dia dari nomor tiga tuh udah apa kayak ngekos dia banyak banget gitu lalu disini udah akhirnya dapet X ya X nya lumayan liat ya side air nice punish nice down air tapi udah segitu doang lalu gua pake pake lens disini gua grafikkan selesai sih oke kesalahan lagi disini dimana dia ngelakuin yang mungkin kesalahan sama kayak nomor dua yaitu ngelakuin gerakan random yaitu grafik cancel neutral seek mungkin ini tujuannya buat lebih naik ke atas ya tapi kalau kata gua sih nggak usah aneh-aneh kayak ngegrafikkan selgerakan kalau-kalau lu bisa nge-dodge gitu ya karena kalau kayak gini disitu kayak gini bisa aja gue recovery gitu ya bisa aja gue recovery disini langsung mati ya tapi gua nggak pernah kepikiran orang untuk GCNs gitu di rank serendah ini lalu dia dodge ke atas jadi gua punish pake recovery ya disitu gua pake spear disini nah disini mungkin bisa kalian manfaatin ya kayak gameplay gua gini jadi kalian liat disini volkovek respawn tepat di atas trompet dimana trompet ini bisa diambil langsung dipunyiin langsung dia dapet weapon mungkin bagi kalian kalau kalian disituasi kayak gua ini udah pasti kalian coba nggak hit secepet mungkin karena kalian liat trompet ini udah mulai kelap klip dimana bentar lagi hilang jadi gua pengen manfaatin untuk ngedown seek tapi disini volkovek malah nggak ngambil weaponnya kalau kata gua ini kalau misalkan volkovek ngambil weaponnya eh ngambil weaponnya ngambil trompetnya ini sebenernya advantage buat dia karena meskipun dia cuma kena satu hit dari signature orion yang damage-nya paling cuman kayak berapa sih ya dia bisa dapet weapon dimana di map ini bener-bener weaponnya jadi kalau misalkan dia ngambil trompet sebenernya dia yang menang sih ya advantage-nya ada di dia tapi gua juga nggak rugi gitu lalu kesalahan nomor dua dia ngetek mana ngetek angin ya gua ada disini kenapa dia sidelight mungkin dia mikirnya gua loncat lurus tapi ini sidelight tuh hitboxnya ada disini ya ya mungkin dia mikir gua apa loncatnya ke arah luar tapi nah jangan terlalu sering attack random mungkin situasi kayak gini lebih bagus untuk downlight ya kalau downlightnya pasti kena tapi dia bakal sidelight ini kita lanjut lagi oke dia ngapain gravity cancel n-sick disini nggak ada tujuannya udah pasti banget kena sama n-sick gua udah banyak banget kesalahan yang mungkin bisa kalian analisa oh ya itu tadi gua nggak pakai headset oke gua miss dodge read nge-side light gua bencoba nge-read nge-read lagi oke disini seperti yang gua bilang rank bawah itu pasti banget suka banget dodge ke dalam jadi antara spot dodge atau dodge ke dalam itu rank ke bawah tuh paling suka ya jadi kalian lihat disini gua udah ngeliat dia tuh abis gua sidelight sidelight kalian liat abis gue sidelight dia dodge kemana dia dodge ke dalam ya suka banget dan dia pasti pengen cepet-cepet attack gua oh nggak ya berarti emang suka banget dodge ke dalam ya biasanya soalnya kalau misalkan orang-orang yang dodge ke dalam itu mereka tujuannya tuh pengen cepet-cepet nge-hit kita ya cepet-cepet ngebales ya tapi disini dia balau loncat-loncat ya mungkin kalau dia ngebales gua mungkin lebih worth it lalu ujung-ujung udah kena sik tapi gua miss ground pawn gua langsung naik ya disini mungkin bisa kalian pelajarin juga dari gua kalau misalkan kalian miss ground pawn kalian di situasi kayak gini ya ini kalau misalkan kalian ground pawn lalu gak kena ini begitu kalian ngeliat dia recovery langsung kita recovery juga ini buat kita balik ke stage lalu kita dapet chase dodge oke gua ner-ner disini gua juggle-juggle oke kesalahan yang sama seperti kesalahan nomor tiga ya yaitu dimana dia ada weapon tapi dia gak mau ngambil dari sini sebenernya ya dari sini ini disituasi kayak gini gua kan kalah sini ya gua juga gua juga loncat sebenernya gua emang sering banget loncat-loncat jadi disituasi kayak gini sebenernya dia bisa aja ngambil trompetnya lalu ngebunyiin trompetnya lalu dapet weaponnya tapi kenapa dia malah ngelawan gua pakai down air unarm yang damage-nya gak seberapa oke terus dia neutral light gak jelas disini lalu gua miss side air gua dimana di situasi ini mesti ya ketika gua miss side air ya dia kan gua miss side air disini ya nah ini mesti dia jangan down air ini ini dia bisa ngambil weapon ini karena situasi situasi gua ini gak siap banget buat ngelawan dia yang kesana gitu tapi dia malah gak down air gua jadi gua turun kebawah tapi dia juga turun kebawah aja jadi begitu dia pengen ngambil weapon disini dia pengen ngambil weapon ini keliatan banget dia gerakan pengen ngambil weapon gua bisa punish pakai recovery jadi seperti yang gua bilang kalau bisa selalu cepet-cepet ngambil weapon tapi jangan kayak cross yang game pertama tadi karena cross yang game pertama tadi itu dia udah keliatan banget kalau dia tuh pengen apa namanya pengen docin gitu ya oke ini kesalahan lagi kalian mungkin bisa lihat betapa banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh Volkov ini dimana dia nggak mau ngambil weapon sama sekali disini dia udah ngambil spaceboat weapon hup kagak diambil akhirnya gua yang ngambil itu namanya weapon star weapon star juga mungkin bisa dijadiin salah satu taktik ya yaitu dimana kita nggak ngasih musuh kita weapon sama sekali lalu gua strength string manja disini pake lens akhirnya dia dapet weapon tapi seperti yang gua bilang gerakan lagi gerakan random yang dikeluarin oleh dia ya gua side-in disini ngapain dia N6 ini pokoknya kalau misalkan kalian pengen bener-bener main yang ngeselin tapi udah kayak 90% menang itu kalian main punish itu kalian main sabar jangan attack luang tunggal lawan kita attack baru kita punish tapi untuk belajar punish itu kita harus belajar bener-bener belajar signatur semua signatur di brohala lalu gua string string-string nggak jelas disini lalu dia kena punish lalu ground pawn oke lalu gua nge-taunt buat bikin maksudnya tambah toxic ya sebenernya taunt juga ada tujuan loh kalau kalian nggak tau taunt itu sebenernya tujuannya kadang bikin lawan kita lebih agresif ya mungkin nanti gua bakal bikin videonya dan membuktikan bahwa taunt ini bisa bikin lawan kita agresif dan mereka jadi dodgin mulu tapi mungkin di video selanjutnya jadi ya mungkin itu aja untuk video kesalahan pemula jadi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama jangan terlalu sering dodgin gimana dodgin itu kadang-kadang bagus ya kadang bagus kalau misalkan di rank rendah mungkin juga pada nggak nge-expect untuk nge-read dodgin tapi kalau kata gua dodgin itu gak terlalu bagus oke dodgin itu karena gampang banget buat dipanishnya dan buat dilanjutin stringnya pokoknya dipanishnya gampang banget lah ya tapi kalau misalkan dodge keluar atau dodge keatas itu bagus banget buat ngindarin string yang lebih panjang tapi jangan terlalu sering dipake bukan jangan pernah dipake oke yang pertama itu yang kedua itu kita jangan eh jangan ngelakuin attack-attack random ya kita selalu kalau bisa itu kita movement aja lalu kita attack itu kalau kita yakin 80% kena gitu ya jangan random kayak Volkov tadi terus yang ketiga kita kalau bisa ngambil weapon ya kalau bisa ngambil weapon karena weapon itu tentunya 80% advantage di atas Anar dan yang terakhir yang pengen gua kasih banget tips wajib ya mungkin Volkov juga dia ini checklist ya di mungkin dia ini di checklist kalau tips gua ini jangan pernah di checklist ya karena kalau pick up attack ini artinya kita bisa ngambil weapon pakai light attack ya dimana ini jelek banget karena kalau misalkan kita ngambil pakai light attack kadang kita malah nggak ngambil weaponnya tapi kita malah light attack lalu bisa dipanish atau kita kita malah misalkan musuh kita ada di dekat musuh kita ada di dekat weapon spawn tapi kita malah ngetack musuhnya apalagi kita cuma pengen ngambil weaponnya gitu jadi ya mungkin itu aja untuk video aduh laki gua smutat video analisa brohala kali ini kalau misalkan kalian suka series kayak gini nanti mungkin gua bakal main lagi di account smurf gua dan gua bakal nganalisa kesalahan lebih banyak ya mungkin di diamond mungkin kesalahannya dan gitu itu aja untuk video kali ini jangan lupa untuk jodiscord to description thanks for watching and see you